Intro Renungan Alkitab berjudul Diakui sebagai anak Surat Ibrani 12 ayat 1-6 Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sahabat Alkitab, hidup seorang anak tidak lepas dari tangisan dan nampaknya cukup sering anak-anak menangis saat ditegur orang tuanya Memang, teguran merupakan salah satu cara para orang tua yang baik memperlakukan anak-anaknya Dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan, seringkali kita pun menangis saat Tuhan mendisiplin diri kita Namun, kita dapat berbesar hati karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak Saat ditegur Tuhan, lewat berbagai cara ada dua sikap ekstrim yang perlu kita hindari Yang pertama, hindari menganggap enteng atau menolaknya Yang kedua, hindari menjadi putus asa atau bosan Sebaliknya, terima didikan itu Perhatikan baik-baik apa yang Tuhan ajarkan di balik semua yang kita alami dan berbahagialah Ayuf 5 ayat 17 menuliskan Sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa Sahabat Alkitab, dididik bukan berarti dihukum Tetapi disayangi Saat kita tergoda untuk mengeluh Komplain Bertanya mengapa ya Tuhan Percayalah Bahwa suatu hari Kita akan bertemu Tuhan Yang menyesah dan menghajar kita Derai air mata kita akan tumpah Saat kita dipeluknya Dan ia berkata Karena engkau Diakui sebagai anak Tuhan Yesus mengasihi Dan menyertai kita selalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih.